Dian Bara kok mencuri video orang lain, jadi aku kenanya jatuhnya kita yang ke fitnah. Assalamualaikum, welcome back to our channel. Hai semua, apa kabar keluarga onlineku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Mau say hi ga untuk si online? Hai! Dia langsung smile. Pinter banget loh anak ini, Masya Allah. Dia baru aja bangun tidur teman-teman, harusnya ga bangun. Cuman ya ga tau kenapa bangun ga mau tidur lagi. Bang Danu Chopper. Oke, jadi kenapa kamu ngelihatin mami? Lihat mami cantik banget. Waduh, terima kasih sayang. Kamu juga cantik sekali. Oke teman-teman, jadi hari ini kita bakalan bikin video yang memang tidak biasa. Tidak sama seperti video-video biasanya. Nah, kalo misalkan teman-teman udah... Sayang! Grisik! Malah digini-giniin, please jangan dong. Mami lagi ngomong ya. Maaf ya nak ya, kamu main sama ini aja tuh. Oke, kita serius ya. Oke, jadi hari ini kita mau bikin video yang memang tidak biasa. Tidak sama seperti video biasanya. Nah, kalo misalkan teman-teman udah baca judulnya atau baca thumbnailnya pasti teman-teman udah tau. Nah, jadi banyak banget dari keluarga online semua yang DM aku di Instagram ataupun komen di YouTube. Ini tuh banyak banget. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan sama keluarga online semua. Terutama keluarga online yang follow aku di Facebook. Kenapa kok aku nggak pernah upload video di Facebook lagi? Nah, jawabannya ini ya teman-teman. Aku mau jelaskan. Karena kalo misalkan aku jawab satu persatu, kemungkinan yang lainnya juga nggak tau jawabannya. Dan kalo misalkan aku balesin DM satu persatu itu banyak banget teman-teman. Jadi aku akan jawab di video ini saja. Jadi di Facebook itu ada banyak banget akun palsu yang mengatasnamakan kita, yang mencuri semua video-video kita, mencuri foto-foto kita, semuanya disamakan. Dan akun-akun tersebut ada yang melaporkan akun resmi kita, yang followernya itu sudah 400 ribu lebih di Facebook, melaporkan akun kita bahwa kita mencuri video-video mereka. Padahal teman-teman udah tau banget siapa kita, siapa yang sebenernya membuat video-video tersebut, siapa yang memikirkan konten, siapa yang edit. Teman-teman semua yang follow kita di YouTube pasti udah tau banget. Bahwa kita adalah orang yang asli. Jadi akun-akun palsu tersebut melaporkan akun kita yang di Facebook, bahwa kita adalah pencuri video-video mereka. Dan akhirnya Facebook ban kita dari Facebook, dan kita tidak diperbolehkan untuk upload video lagi. dan kita tidak bisa login lagi. Intinya akun Facebook kita yang followernya sudah 400 ribu lebih, dirusak sama akun-akun palsu tersebut. Akun-akun palsu yang sudah mencuri video-video kita, yang sudah mencuri foto-foto kita, yang sudah mencuri semuanya tentang kita. Jadi sebenernya awalnya, dulu waktu kita tahu kalau banyak banget akun-akun palsu, sebenernya kita ya udah lah ya. Mungkin itu memang pekerjaan mereka. Karena rata-rata dari akun-akun palsu ini adalah afiliator salah satu kayak e-commerce gitu teman-teman, penjualan online. Aku nggak mau menyebutkan merek. Karena aku nggak mau menuju untuk e-commerce tersebut ya. Jadi akun-akun palsu ini adalah afiliator e-commerce tersebut. Nah mereka itu mencuri video-video kita untuk attract orang-orang untuk klik link mereka ya. Awalnya itu kita nggak mempermasalahkan itu. Kita sebenernya mikir oke lah. Ya udah lah ya, mereka mencuri video-video kita. Mereka upload video kita di Facebook. Mungkin memang itu adalah pekerjaan mereka. Mungkin ya, meskipun mencuri itu tidak benar. Sama aja kayak kita mencari uang dengan cara yang haram ya. Misalkan kayak gitu. Tapi ya udah lah, kita awalnya itu kita nggak masalah. Tapi lama-kelamaan, jadi, apa ya? Kering lunjak teman-teman. Setiap kita upload foto baru, kita ganti foto profil kita baru, dia akan ikut ganti foto profilnya, disamakan dengan apapun yang kita lakukan di Facebook. Jadi, bener-bener mau disamakan gitu. Namanya sama, fotonya sama, wallpapernya sama, semuanya sama. Dan dalam satu hari, dia bisa upload sampai 10 video. Jadi, dalam satu hari, nggak hanya mencuri satu video setiap hari, tapi dalam satu hari itu bisa mencuri 10 video teman-teman. Awalnya kita nggak masalah. yang penting dia nggak ngusik akun kita yang asli ya. Udah lah. Tapi lama-kelamaan, ya itu tadi aku bilang ngelunjak gitu. Dan akhirnya, sampai mereka melaporkan akun kita yang asli. Bayangin. udah nyuri video kita, udah nyuri foto-foto kita, udah nyuri nama kita, dia nge-report akun asli kita loh. Bayangin. Sampai sebegitunya mau nyari uang. Nggak paham aku. Aku tuh sampai bilang loh sama Bang Daniel, kita itu nggak pernah loh menyakitin orang. Kita nggak pernah melakukan sesuatu yang buruk untuk orang lain. Kayak merugikan orang-orang lain tuh nggak pernah loh. Tapi kenapa sampai sebegitunya gitu loh sama kita. kita salah apa. Sampai kayak gitu loh kita. Beneran. Dari awal mereka nyuri-nyuri video kita, itu kita udah nggak masalah. Tapi, semakin kesini itu ya, semakin ngelunjak. Sampai akhirnya mereka ngerusak akun kita yang asli. Itu makanya kenapa kita nggak bisa upload video lagi. Dan kita juga nggak bisa login di akun Facebook real asli kita ya teman-teman. Dan yang paling jengkelin lagi, Jadi, aku ngerasa kalau aku ini di fitnah. Kenapa aku bilang di fitnah? Jadi, salah satu akun ini, nanti aku akan sertakan semua link akun-akun palsu tersebut ya, di komen yang aku pin teman-teman. Dan aku akan sertakan juga screenshotnya. Jadi, salah satu dari akun ini, yang namanya Dian Daniel Barah, followernya sekarang itu sudah 24 ribu. Aku dan akun ini mencuri video orang lain mengatasnamakan aku. Jadi, akun ini itu mencuri video dari youtuber-youtuber lain itu mengatasnamakan kita. Jadi, banyak banget yang komen, Kenapa kok Dian Dian Barah mencuri video orang lain? Jadi, aku kenanya jatuhnya kita yang ke fitnah. Dikirain kita yang mencuri video-video youtuber tersebut dan mengupload di akun kita. Padahal itu akun palsu. Gitu. Jadi, kita merasa dirugikan banget ya. Nggak habis pikir aja gitu loh. Kita setiap hari mikir konten. Capek-capek mikir konten setiap hari. Punya anak bayi ya. Capek-capek juga sampai kurang tidur edit video. Setiap hari seperti itu. Dan oknum-oknum ini dengan enaknya mencuri semua video kita. Diri upload. Udah gitu. Ngelunjak lagi. Sampai nge-report atau ngerusak akun asli kita gitu loh. Aku bener-bener nggak habis pikir. Nggak habis pikir aja sampai sebegitunya mau cari uang gitu loh. Dari awal kita mikir yaudahlah kamu mau nyuri video kita. Kamu re-upload yaudahlah re-upload aja lah ya. Tapi kenapa harus semuanya disamakan gitu loh. Setiap aku pasang foto profil baru. Langsung dia diganti pakai foto profil yang sama dengan kita. Semua namanya disamakan. Semuanya disamakan dengan apa yang aku lakukan di Facebook. Pokoknya intinya kayak gitu guys. Dan itu bener-bener sangat merugikan kita. Dan orang-orang ini pun juga kadang. Apa namanya. Kalau misalkan ditanyain sama follower aku. Oh ini bilangnya yang jualan itu aku. Jadi dia itu jualan mengatas namakan aku gitu loh. Yang kita nggak mau kalau misalkan suatu saat ada penipuan. Ada yang dirugikan. Terus akhirnya nanti minta pertanggung jawabannya sama kita. Itu yang nggak kepengen kita. Yang nggak kita mau lah intinya ya. Gitu teman-teman. Jadi ini alasannya kenapa aku belum bisa upload video di Facebook lagi. Dan ini juga salah satu alasan. Bukan salah satu sih. Ini satu-satunya alasan yang kenapa kita membatalkan giveaway di Facebook. Karena kita nggak bisa login guys. Jadi kita nggak bisa adain giveaway di Facebook. Ya karena akun palsu ini gitu. Kita udah nggak bisa login. Kita nggak bisa upload video lagi di Facebook. Ya karena akun palsu ini yang merusak akun kita. Dan sejujurnya yang dirusak nggak hanya akun aku aja. Karena akun youtuber lain yang videonya juga dicuri sama dia juga dirusak. Aku sama Bang Danya cuma nggak habis pikir aja kok ada gitu loh. Orang yang mau mencari uang dengan cara seperti itu. Dengan cara yang tidak baik gitu loh. Meskipun menghasilkan uang pun jatuhnya uang haram. Iya kan? Masa kalian mau ngasih uang, ngasih makan ke keluarga kalian pakai uang haram? Ya nggak sih? Kayaknya nggak baik aja gitu loh. Gitu teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman banyak banget soalnya yang nanyain. Mbak, kenapa kok nggak jadi, kok nggak ada giveaway di Facebook? Ya alasannya karena kita nggak bisa login guys. Kita nggak bisa login. Jadi kita sampai detik ini masih nggak bisa giveaway di Facebook akhirnya. Gitu. Dan tau nggak sih juga akun palsu ini pun juga kalau upload-upload bilang mau giveaway nggak dari kita? Kayak gitu. Intinya bener-bener kayak ini banget lah. Kayak penipuan banget guys. Bener-bener penipuan banget. Gimana kalau misalkan jualan-jualan itu ada yang beli terus barangnya nggak dikirim gitu. Terus yang dimintain pertanggung jawaban siapa? Kita dong. Soalnya itu nama kita. Foto yang dipakai foto kita. Video-video yang di-upload video kita. Apakah kita tidak melaporkan ke Facebook? Sudah. Kita laporkan. Sering kita laporkan. Tapi kenyataannya malah akun kita kan yang rusak. Kenyataannya malah Facebook lebih berpihak ke akun palsu daripada akun asli yang followernya udah 400 ribu lebih. Ya kan? Jadi ya nggak tahu teman-teman. Jadi masalahnya gini juga. Aku mikir juga aku mau bikin akun baru aja. Soalnya takutnya nggak balik lagi akunnya. Tapi jadi YouTuber lainnya yang dirusak akunnya sama si akun palsu ini juga bikin akun baru langsung dirusak lagi dong. Sama si akun palsu ini. Aku nggak habis pikir ada gitu orang sejahat ini gitu. Kayak bener-bener udah mencuri hasil keringat orang. Udah gitu ngerusak akun asli orang tersebut lagi. Ada gitu orang kayak gitu. Aku tahu si admin yang di belakang akun-akun palsu tersebut nonton video ini. Karena dia selalu mencuri video-video aku setiap harinya. Aku cuma pengen tanya aja maunya apa sih? Kenapa nggak email aku aja? Kenapa nggak DM aku aja maunya apa gitu loh? Kenapa harus melakukan hal-hal yang nggak baik? Kalaupun memang ini jalan pekerjaan kamu. Kalaupun memang ini satu-satunya pekerjaan yang bisa kamu kerjakan. Kenapa nggak ngomong baik-baik aja gitu loh? Kenapa harus udah mencuri terus malah ngerusak akun orang yang asli gitu? Kenapa? Masa sebegitunya sih butuh duit? Kayaknya meskipun dapet duit pun jatuhnya kan duitnya nggak berkah ya. Duitnya haram. Masa mau ngasih uang ke keluarga kalian? Ke keluarga kamu pake uang haram gitu yang udah nggak berkah? Ya jatuhnya nggak berkah ya kan? Karena jatuhnya aku nggak ikhlas dong. Ya nggak? Orang yang dicuri, youtuber-youtuber yang dicuri videonya tersebut pun juga nggak bakalan ikhlas juga. Jadinya jatuhnya kamu mencuri hasil keringat orang. Bayangin nih, aku punya bayi nih. Youtuber lain yang kamu rusak akunnya itu pun juga punya bayi loh. Yang setiap hari harus mikir konten, yang setiap hari harus mikir edit, sampai kurang tidur. jatuhnya kamu zolim loh sama kita beneran. Zolim banget. Ya jadi intinya itu aja sih ya temen-temen. Kalau misalkan aku masih belum bisa upload ya memang karena kita masih belum bisa login. Aku usahakan untuk bikin akun baru tapi aku tahu banget nanti setelah aku bikin akun baru, aku mulai upload video dia pasti nge-report akun aku lagi. Jadi ngerusak akun yang baru lagi itu udah pasti. Ya jadi kita lihat aja nanti seperti apa oke. Langkah apa yang harus kita ambil berikutnya gitu. Ya jadi semoga ini menjawabnya temen-temen. Jadi satu yang aku pengen minta tolong ke temen-temen semua. Nanti aku akan sertakan link akun-akun palsu tersebut di komen yang aku pin. Minta tolong buat temen-temen yang mungkin punya akun Facebook. Tolong bantu report ya. Bantu laporin akun-akun tersebut karena ini udah bener-bener merugikan kita. Kita cuma nggak kepingin kalau misalkan ada orang yang dirugikan terus akhirnya kita jatuhnya yang dimintain pertanggung jawaban. Kayaknya jahat banget kan ya nggak sih. Gitu. Yes Chloe. Terima kasih loh udah jadi anak baik loh. Setiap hari mami kerja, mikir konten, edit video, kurang tidur. Tapi ini anak baik Masya Allah. Meskipun hak-hak kita dicuri orang ya nak ya. Ya sayang. Yang penting kita nggak makan uang haram ya. 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 Ya temen-temen jadi cuma itu aja sih. Aku cuma minta tolong ke temen-temen nanti kalau misalkan temen-temen punya akun Facebook. Tolong bantu report ya akun-akun yang sudah aku sertakan di komen yang aku pin. Buat temen-temen yang punya akun Facebook aja sih. Karena aku tahu nggak semua temen-temen punya akun Facebook. Banyak banget yang bilang aku nggak pakai Facebook mbak. Tapi follower aku di Facebook itu udah 400 ribu lebih guys. Jadi aku yakin subscriber aku yang di YouTube juga banyak yang pakai Facebook. Siapapun yang punya akun Facebook tolong bantu report ya akun-akun Tausu tersebut. Aku tahu dia bakalan bikin akun baru lagi. Karena udah bikin akun yang baru. Karena akun-akun yang ngerusak akun aku itu sudah aku laporin. Terus abis itu langsung dia bikin akun baru atas nama Dian Bara Family. Real ya. Pakai foto kita of course. Jadi ya. Ya gitu dah. Bingung aku sampean ngomongnya kayak bener-bener speechless. Karena ini tuh udah berbulan-bulan temen-temen. Gitu. Jadi kalau misalkan nih aku ini kalau misalkan aku boleh pesen ke temen-temen semua. Yang mungkin saat ini lagi butuh uang, lagi butuh kerjaan. Temen-temen beneran di luar sana itu masih banyak banget jalan untuk cari uang yang halal untuk keluarga kalian. Gak perlu kalian mencuri hak orang lain. Mencuri hasil keringat orang lain. Itu gak baik. Ya pokoknya temen-temen kalau misalkan bener-bener kepengen jadi konten kreator. Jadi konten kreator yang bener. Jangan mencuri video-video orang kasihan. Apalagi orang-orang yang punya bayi kayak gini. Kita juga mikir kontennya juga setiap hari mikir. Ya kan edit video sampe kurang tidur itu udah pasti. Masa gak kasian gitu loh. Jadi kalau misalkan temen-temen yang mau mulai nge-youtube atau bikin-bikin video di upload di sosial media. Semangat. Pokoknya pesen aku satu. Kalian harus bikin video sendiri. Jangan sampai mencuri video orang lain. Jangan sampai mencuri hak dan keringat orang lain. Oke temen-temen. Semangat pokoknya ya. Oke. Ya. Oke. Jadi gitu aja videonya. Ya. Yang penting temen-temen udah tahu alasan kenapa kita tidak upload video lagi. Gitu. Ya. Oke. Kita harus udahin dulu aja deh videonya. Kita langsung ketemu di vlog kita berikutnya aja. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Bye anti online dong. Bye anti online. Bye. Kiss bye. Bisa? Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Bye guys. Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak?